Intro Kebakaran toko di pusat perdagangan sayur malam pasar Koto Baru di kecapatan 10 Koto, kebatin tanah datang ini terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Minggu Malam. Api diketahui pertama kali oleh warga yang melintar di sekitar lokasi, seitu warga melihat asam berapi membumbung di atas pertokohan di seberang bank BRI unit Koto Baru. Tidak lama berselang, api terlihat membakar toko-toko mulai dari gudang pupuk hingga warung bakso di diretan pertokohan di pinggir jalan. Sebanyak 6 menit mobil pemadang kebakaran di Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Agam diturunkan ke lokasi. Api berhasil dipadangkan setelah satu jam kemudian, sementara selama upaya pemadaman petugas terpaksa menutup jalan hingga mengakibat kemacetan panjang kendaraan. Kapolres Padang Panjang AKBP Cepinoval kepada media menyebutkan, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran menganguskan 7 petak toko yang terletak di pinggir jalan raya Bukit Tinggi Padang Panjang ini. Tidak ada korban jiwa mempuluka, sedangkan kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran pasar Koto Baru ini merupakan yang kedua dalam beberapa bulan terakhir. Pada Agustus 2017 lalu, kebakaran juga melanda pertokohan pasar ini. Api yang bersumber dari ledakan kompor di warung bakso telah menganguskan 17 kiosk dan 1 rumah semi permanen, dengan kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Saat itu pembeli warung bakso mengalami luka bakar. Dari Kabupaten Tahan Datar, Wais Kumbang, Ainews melaporkan.